bismillahirrohmanirrohim berikut merupakan dokumentasi skripsi pemanfaatan teknologi IOT pada greenhouse hidroponik pertama kita pastikan perangkat sudah tersambung dengan aliran listrik kedua kita pastikan sumber internet sudah ada dalam hal ini kita menggunakan modem wifi begitu juga program yang sudah ditanamkan pada perangkat kita pastikan terkoneksi pada modem tersebut selanjutnya kita aktifkan tombol power yang ada di sebelah kiri bawah perangkat ini merupakan proses connecting perangkat ke jaringan internet dalam proses ini juga terdapat proses request terhadap data server ketika koneksi sukses maka semua relay akan berstatus mengikuti data yang ada pada database selanjutnya kita uji controlling dengan menggunakan web yang telah kita buat ini merupakan tampilan controlling terdapat dua fungsi yaitu otomatis dan manual kita langsung praktikan controlling manualnya pertama kita uji control nutrisi ketika kita aktifkan tombol nutrisi maka relay nutrisi akan berada pada status low dan motor DC pompa nutrisi berada pada status high selama 4 detik kemudian kembali lagi ke low selanjutnya kita uji control ph up begitu juga dengan ph ketika tombol ph up diaktifkan maka relay low dan motor DC aktif selama 4 detik kemudian kembali lagi jadi non aktif selanjutnya kita uji control ph down ketika tombol ph down diaktifkan maka relay low dan motor DC aktif selama 4 detik kemudian non aktif kembali selanjutnya kita uji control crown atau valve crown ini hanya memiliki perintah high dan low saja kita matikan lagi selanjutnya kita uji control pompa penyiraman pompa penyiraman pun sama hanya memiliki perintah on dan off namun untuk mengetahui pompa tersebut benar-benar sesuai dengan perintah yang kita berikan kita bisa mendeteksinya dari beberapa hal pertama jika kita sedang berada jauh kita bisa cek dari data sensor water flow data ini merekam secara real time sehingga perubahannya dapat terpantau jika data water flow berubah-ubah menandakan bahwa terdapat aliran air namun jika data yang ditampilkan hanya angka 0 maka dipastikan air tidak mengalir meskipun status pompa menyala terkadang itu terjadi karena terdapat penyumbatan selanjutnya kita uji control lampu sama halnya dengan kran lampu hanya mendapatkan perintah high down low saja Dapat satu halaman lagi yaitu Halaman data visualisasi Halaman ini merupakan Halaman informasi data grafik Data yang ditampilkan Mulai dari suhu Intensitas cahaya Ketinggian air Dan aliran air Kita bisa Mengambil data-data ini Beberapa cara yaitu Dijadikan sebuah gambar atau pdf Atau dijadikan sebuah data excel Atau dilihat fullscreen Data-data ini Bisa kita olah kembali Agar mendapatkan suatu informasi yang lebih baik Kita bisa mengetahui Berapa Suhu Biasanya yang ada di sekitar Greenhouse ini Kita juga bisa mengetahui Seberapa terang atau gelapnya Cahaya yang ada di sekitar greenhouse ini Jadi kita bisa tahu Sebenarnya Greenhouse ini membutuhkan Cahaya Tambahan atau tidak Kita juga bisa mengetahui Data ketinggian air Sehingga Kita bisa memakfaatkan Data ini Untuk Mengelola Sumber air yang ada Pada data aliran air ini Difungsikan hanya untuk Melihat Status Pompa itu Mengalirkan air atau tidak Jadi ketika datanya 0-0 Seperti ini Itu tandanya Pompa itu tidak mengalirkan air Jika kita coba aktifkan Kita tunggu beberapa saat Jika Datanya seperti ini Maka dipastikan pompa itu Sudah mengalirkan air Karena data ini Merupakan data dari Sensor water flow Demikian Uji coba dari Kami Kurangnya mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati